Pemirsa seorang pemuda di Kabupaten Cianjur ditangkap, usai membawa lari siswi SMP yang dikenalnya di media sosial. Bahkan pelaku pun menggagahi korban hingga 7 kali. Kasus tersebut terungkap setelah orang tua korban melaporkan ke pihak kepolisian. Inilah Abe, seorang pemuda di Cianjur ditangkap Satuan Reskrim Polsek Sukaluyu, usai dijemput di rumahnya di Kecamatan Cibeber. Pelaku tidak bisa mengelak setelah polisi memperlihatkan barang bukti dan adanya laporan dari keluarga korban. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku membawa lari siswi SMP setelah berkenalan di media sosial dan bertukar nomor telepon dengan korban. Pelaku kemudian mengajak korban bertemu di rumah kontrakannya. Di tempat itulah pelaku menggagahi korban sebanyak 7 kali. Dilanggar pasal 81 ayat 2 Junto pasal 76 D Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 33.332 KUHP pidana. Ancaman hukuman 15 tahun penjara. Menurut keterangan Kapolsek Sukaluyu, Ibtu Anaga Budi Harso, kasus tersebut terbongkar setelah orang tua korban tidak pernah melihat korban ada di rumah. Keluarga pun mencari korban. Saat ditemukan, korban sedang bersama pelaku. Keluarga korban pun melihat ada perubahan keperibadian korban yang selalu mengurung diri di dalam kamar. Korban akhirnya mengaku pada keluarga tentang perlakuan bejat pelaku kepada dirinya. Keluarga korban pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak di bawah umur dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.